Fakultas Kedokteran Universitas Patimura melakukan berbagi bersama bulan puasa di Panti Asuhan Al-Madina yang berada di kawasan Warasya dan Panti Asuhan Santa Maria di Ahuru, Batu Merah. Aksi berbagi dilakukan mahasiswa angkatan 2021 selaku panitia buka puasa bersama Fakultas Kedokteran dengan datang langsung ke kedua Panti Asuhan tersebut. Berbagai sembako disumbangkan ke pihak Panti Asuhan seperti beras, telur, minyak goreng, gula pasir, susu, tepung, mie instan, dan alat tulis. Selain berbagi sembako, panitia yang terdiri dari mahasiswa itu melakukan sharing penguatan mental dan bermain games bersama. Wakil dekan tiga bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kedokteran, Dr. Oni Ongkejaya mengatakan Berbagi ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang dikelar Fakultas Kedokteran Unpati. Kegiatan hari ini adalah suatu kegiatan yang rutin kita laksanakan di Fakultas Kedokteran Unpati Murah. Tiap tahun kita laksanakan berbagi bersama adik-adik di Panti Asuhan. Pengambilan masyarakat bukan hanya berbagi barang saja, tapi juga ilmu dan hal-hal yang lain nanti bisa kita melaksanakan berbagi seperti itu. Jadi anak-anak ini juga perlu kita, istilahnya, segarkanlah, istilahnya mentalnya supaya nanti tetap terjaga kesehatan mentalnya dan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang umbul. Ketua Panitia, Muhammad Wijaya Dinata mengatakan, berbagi di bulan puasa sudah menjadi tradisi di Fakultas Kedokteran. Sebenarnya kami kan dalam Fakultas Kedokteran itu sudah menjadi tradisi kami untuk melakukan kegiatan berbagi rejeki khususnya pada adik-adik di Panti Asuhan. Untuk itu kami harap tradisi ini dapat berlanjut seterusnya kepada adik-adik tingkat kami juga untuk dapat meneruskan legasi kami di Fakultas Kedokteran ini. Terpantau raut wajah bahagia dan gembira terpancar dari anak-anak Panti Asuhan. Janis Balol, Coki, Aryansyah, melaporkan.